selamat menikmati sebar asik itu seru bareng anak musik di episode kita kali ini nih kita kedatangan drummer drummer wanita men kayak kemarin-marin lu pasti bosen bintang tamunya kok cowok mulu sih bang batangan mulu kita hadirkan yang beda-beda yang bening-bening ya supaya yang lu padahal gak bosen kali ini kita kedatangan drummer nih siapa lagi kalau bukan teni tepuk tangan dong men halo ten apa kabar baik oke siap oke teni gue mau nanya nih langsung aja kita nanya-nanya ya langsung ya gimana sih si teni nih memulai perjalanan jadi drummer yang tadinya gak dikenal sama orang tiba-tiba bisa dikenal itu awalnya gimana sih? awalnya tuh dari drum cover oke drum cover lu upload di youtube instagram oh instagram awalnya instagram ya oke jadi itu kapan tuh? 3 tahun lalu oke 3 tahun lalu ya terus upload cover itu setiap hari oh lu upload cover drum setiap hari di instagram jadi sebulan tuh 30 video tuh anjir niat juga ya sekarang gak ada kerjaan oke udah lulus SMA kan lulus SMA gak ada kerjaan udah cover cover drum aja ya cover aja terus dari situ orang mulai kenal lah gitu mulai notice lah ya mulai tau oke terus baru diajak ngeband ah pertama itu video keberapa ne ten pas orang udah mulai wah si Tenny drummer cewek itu kira-kira lu udah menjalankan video keberapa jadi wow video ternyata nih gua udah upload segini baru gua dikenal orang 1 tahun tuh berarti ya anjir 300an video wow gak gampang men lo mau jadi buat temen-temen nih yang pengen kayak Tenny misalnya nih tiba-tiba dari cover mau terkenal ya gak gampang ya gak lo cuman 1-2 video tiba-tiba mau langsung dikenal itu sih gak mungkin ya seorang Tenny aja aduh gak lah lu setahun ya Tenny berarti ya setahun setengah anjir setahun setengah pelan-pelan followers naik ya dan itu juga setahun baru 10 kak setelah banyak banget video baru 10 kak oke dan pas awalnya diajak main nih nah itu kapan dan sama siapa nih 3 tahun lalu itu sama Lady Intons oke sama Wanda Sarah Grace nah dari situ baru kita mulai reguler event oh diajak mainnya awalnya gimana nih dulu di DM di DM di DM oke kita mau gak bikin band cewek siapa aja nih personilnya nah waktu itu si Wanda kan udah oke lah gitu udah ada pasarnya aku tahu nih Wanda aku bilang akhirnya yaudah kita ketemu terus bentuk band akhirnya kita ada reguler karena ada satu orang jadi kayak manajemen gitu yang suruh Sarah nih vokalisnya untuk nyari personil oke jadi vokalisnya Sarah ya gitarisnya Grace 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 itu Grace Meika oke oke Grace basisnya Wanda vokalisnya aku oke nah akhirnya dia nyari di DM drummer cewek karena drummer cewek agak sulit dicari oke jadi awal-awalnya lu personil terakhir dong di situ oke personil terakhir ya oke akhirnya kita ketemu di mana ya lupa aku oke jadi kita ketemu di suatu tempat setelah itu yaudah kita udah ada reguler nih karena udah ada yang megang oke tapi satu baru satu cafe gitu nah dari situ top 40an berarti ya iya top 40 oke dari situ banyak teman-teman musisi yang datang juga karena kan pada story in kan promo-promo gitu dateng dong dateng pada dateng musisi-musisi lain jadi kita kenalan gitu ngobrol dari situ baru oh Tenny drummer ternyata ada nih Tenny seorang Tenny akhirnya baru diajak lagi ke event lain ke band lain dibantu-bantu band lain gitu sih oke jadi awalnya awalnya emang bener-bener lu dari cover dari cover dari cover Instagram oke dan Tenny udah main sama siapa aja nih selain sama yang tadi nih tadi siapa? oh band aku iya band itu masih jalan sampai sekarang? masih masih jalan oke sama siapa aja nih seorang Tenny udah main sama siapa aja nih teman-teman penasaran pasti si Tenny gila nih drummer cewek awalnya dari cover sampai pada titik udah main sama beberapa artis juga ya iya coba siapa aja sih Ten? kalau pernah sama artis vokalisnya nih ya? iya boleh pernah sama aku memang bandnya Ziva Ziva Magnolia oke Marion Jola oh Marion Jola pernah iya oke siapa lagi ya? siapa lagi? ayo anak-anak idol sih rata-rata oh anak-anak idol ya? rata-rata anak-anak idol kemarin itu kan pernah pas RCTI plus ulang tahun satu tahun anak idol tuh semua dateng Leodra, Tiara oh Leodra juga aku main deh bulan lalu apa dua bulan lalu ada main rata-rata anak idol sih dan aku juga sering bantu-bantu Indomusigram jadi lumayan banyak ketemu artis juga kayak Rosa Fidia Aldiano ya gitu-gitulah wow keren banget ya gila dari cover men akhirnya jadi musisi musisi profesional ya? iya amin iya musisi pas saat main di bayar udah dinamakan profesional ya? iya aku tuh terkenal banget kan sangar gitu ya? iya betul-betul kenapa mau pilih drum nih Tendi? pilih drum aku tuh dari kecil sih dari umur 6 tahun jadi sebenarnya anak umur 6 tahun untuk menentukan pengen drum juga aku bingung ya sebenarnya ee doen gebuk-gebuk aja mungkin ya? cuma mungkin ee ya karena papa aku kan juga musisi terus ya ada darah seninya mungkin oh bokap lu musisi ya? main apa bokap lu tuh? instrument atau? main instrument oh apa tuh? tapi nyanyi juga bisa bass, gitar, piano drum doang ya nggak bisa oke jadi bokap emang emang suka musik ya? iya suka musik nah dari situ dulu kan memang disuruh apa main piano belajar piano dibeliin piano awalnya main piano ya iya main piano deh buat hobi-hobi aja gitu nggak suka aku tetap minta drum oke dari umur berapa nih? punya drum eh oh punya drum itu SMP eh berarti umur berapa tuh ya? SMP berapa ya? 14 14 13 14 lah oke SMP kelas? kelas 2 baru dibeliin drum sebelumnya aku dibeliin kayak tam-tam gitu loh anjing hadiah ulang tahun gara-gara ya nggak bisa berisik juga kan oke yaudah nih dibeliin tam-tam ini drum nih katanya ini drum apa nggak ada kitnya ya kan tiga biji dua anjing dung-dung-dung gitu ya hebat ngamen terus akhirnya ya dari situ ya dipelajarin aja lah untuk sticking-nya basic-basic kan bisa lah sticking rudiment gitu kan dari situ baru dibeliin drum oke berarti pas SMP ya udah dibeliin drum sama orang tua dan TNI dan TNI kursus musik sekolah musik atau apa gak sih jadinya auto didak kali ya auto didak lo gak pernah pernah ngoles tapi cuma setengah tahun 6 bulan dimana tuh pas SD itu di rumah untuk belajar basic rudiment basic rhythm tuh kayak gimana dan pas lo kursus belum ada drum juga dong udah ya SD 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 oh SD berarti pertama punya drum oh SD 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 ya SD udah punya drum dan dikursusin dan itu cuma 6 bulan 6 bulan doang oke sisanya auto didak sisanya belajar dari YouTube oke jadi buat temen-temen nih kalau mau belajar sebenernya gak ada alesan ya Ten kita bisa belajar dimana aja kayak si TNI contohnya dia cemen belajar 6 bulan doang men sisanya belajar dari YouTube dan buktinya jadi gitu walaupun dia cewek kecil gue juga pernah main sama dia gebukannya itu beringat main kenceng badannya kecil-kecil main drumnya sih kenceng gebukan abang-abang nampang doang gebukan abang-abang oke Ten berarti lo full autodidak lah lebih autodidak yang lain mungkin basic-basic awalnya doang sisanya autodidak sisanya ya di lapangan oke autodidak dan lapangan men sampai sekarang lo masih cover-cover gitu gak sih masih tapi jarang udah gak karena banyak kena copyright kan sekarang lebih ketat copyrightnya daripada dulu oh gitu dulu kan gak pernah tuh kena copyright sekarang ya lumayan sering kena kalau kena copyright biasanya di tag down instagram pun instagram ada yang di tag down juga oh baru tau gue di instagram juga jadi tag down ya ternyata ya ada beberapa sih video kena dan sekarang gue mau nanya nih si Teni gue denger-denger nih dari bang Adi nih katanya dia udah di endorse sama drum nih bener gak sih ya betul dan ceritain dong gimana sama drum apa nih kalau boleh tau SGC drum SGC SGC drum awalnya gimana nih di kontaknya Teni nih sampai dia wah gue mau endorse Teni gimana sih ceritanya oke jadi awalnya sebelum drum itu kan aku di endorse simbal oke satu set sama kordo zora oke kordo zora terus udah jalan setahun di kontak lagi Ten drum SGC baru mau masuk Indo nih bulan Mei oke mau gak sikat aku bilang wow langsung gitu oh jadi dia yang nawarin ke Teni ya dia yang nawarin instagram kah atau lewat apa instagram nah di endorse simbal pun ya karena instagramnya lumayan rame lah view-nya banyak jadi mungkin dia ngeliat dari situ bisa ber dampak baik lah untuk perusahaan mereka gitu oke jadi media sosial penting banget penting banget dan gimana sih caranya seorang Teni nih memaintain media sosial lo kan gimana sih biar teman-teman mungkin aduh gue pengen juga kayak Teni tapi ya masih gak tau nih cara maintenance media sosial soalnya berdampak banget men dari instagram men cuman dari instagram dia bisa dikenal diajak main jadi musisi profesional di endorse gimana sih seorang Teni memaintain sosial media ya instagram lo ya gimana tuh Ten kalau aku ya upload tadi sering upload sering ya interaksi sama orang-orang di instagram terus ya kalau misalkan nah ini salah satu tips kalau misalkan dengerin baik-baik postnya mau naik di explore gitu pakai hashtag oke hashtagnya nah kalau gak mau bikin captionnya jelek di comment jadi udah ngetik banyak hashtag tapi taruhnya di comment jangan di caption tapi itu tetap masuk explore oke oke jadi rame insightnya naik oke dan harus konsisten juga ya dan skill perlu gak sih men eh men lagi skill perlu gak sih Ten skill ya perlu kalau gak kita sering upload video tapi skillnya segitu-segitu aja udah abis fill innya abis skillnya abis udah kepake di video-video sebelumnya itu cuma ngulang doang jadi latihan juga tetap harus latihan balik lagi nih gimana nih pas di endorse-nya itu pertama lo pas di endorse lo milih drum sendiri kah atau dia emangnya Ten Ten nih pake seri ini deh atau lo di kasih pilihan gitu sebenarnya karena drum itu udah on the way ke Indonesia ya lo pake seri apa nih by the way pake navigator navigator terus aku liat lah instagramnya SDC drum yang di luar banyak nih drumnya bagus-bagus warnanya bentuknya gitu kan aku mau gini boleh gak aku bilang karena kan awalnya ditawarkan navigator ini kan memang udah on the way jadi bentar lagi masuk tinggal ambil doang mau ini boleh gak bisa Ten tapi akhir tahun kelamaan ya oke agak-agak nunggu setengah tahun udah ambil aja lah aku bilang oke jadi sebenarnya dia ngebebasin lo juga ya iya karena lo ah kelamaan lo hajar aja iya oke tenis sekarang udah di endorse apa aja nih kalau boleh tau nih selain drum ya selain drum dan simbal masih berjalan sampai sekarang masih udah jalan 2 tahun drum udah mau 1 tahun oke kontraknya ya 3 tahun rata-rata oh per 3 tahun ya per 3 tahun rata-rata drum SDC drum simbal murad biril oke stick drum wincent wow gila banyak juga ya monitor audio monitor jeng slapclats wow gila hampir semua kebutuhan dia main udah di endorse men tuh oke netenny sekarang lagi kerjain project apa aja nih setau gue kemarin gue sering lihat posting anten ini nih lagi sering banget deh sama Wanda nih apa emang ada projectan berdua emang Wanda ya lagi ada lagi ada coming soon lah coming soon jadi projectan yang lagi aktif sekarang apa aja nih tenny selain tenny juga season player juga ya main-main ke apa tuh ngebantu ngiringin artis-artis dan dia juga punya project sendiri juga ya iya betul apalagi apa nih project yang lagi yang saat ini lagi aktif nih apa lagi apa ya lagi lagi jalan lagi jalan ya yang sama Wanda berdua oh berdua doang ya berdua aja berdua aja terus aku ada juga satu band ngebawain tapi lagu-lagu ya rohani gitu lah tapi cover udah masuk spotify gitu oke udah-udah masuk sih kemarin baru satu lagu rencana bulan April atau Mei lagu kedua oke tapi itu banyak cover ya iya cover cover ternyata cover baru itu sih oh baru itu nah kalau yang sama Wanda ini projectannya boleh dibocorin dikit gak itu apa sih gitu lu bikin berdua ini berdua men soalnya nih apakah instrumen kah atau nyanyi kah ini nyanyi juga jangan lah gak enak suara aku lah ya boleh dikasih tau sedikit nih temen-temen mungkin penasaran nih nama projectnya udah ada belum oh ini masih rahasia ya masih rahasia mungkin udah ada dia gak mau bocorin dia nih instrumen sih lebih ke instrumen karena berdua doang kan oke itu karya sendiri berarti karya sendiri bikin lagu sendiri berarti udah udah jadi berapa lagu nih kalau boleh tau nih baru satu baru satu kita baru belum sebulan malah oh iya belum sebulan ya iya project ini kayak terbentuknya nih belum nyampe sebulan awal mulanya gimana nih lo yang nawarin Wanda atau Wanda yang nawarin lo nih untuk projectan lo berdua sama Wanda ya Wanda Wanda bilang udah kita jalan aja berdua ayo bikin project kan gak ada nih project cewek berdua main drum dan bass gitu oke oke memang ada project band bukan band ya jadi projectan bass sama drum memang ada tapi cowok oke cewek belum ada niten ayo kita bikin ya ayo aku bilang oke dan dan nanti kita tungguin aja oke siap kayak gimana nih projectan si Tenny sama Wanda ini dan Tenny Tenny juga ini ya main musik di gereja juga ya iya itu emang duluan main musik di gereja atau ngamen-ngamen kayak sekarang sih season player atau ngapa-ngapain itu duluan di gereja dong oh jadi pertama kali belajar main drum udah bisa main musik di gereja ya iya udah main dulu di gereja sejak umur berapa tuh di gereja aku dari sekolah minggu SD udah main dulu terus ke youth ke umum oh dari kecil emang udah main drum ya iya gila ya keren juga ya dari kecil udah main drum masih belum nyampe itu berdiri main ya hahaha belum nyampe kalau duduk berdiri ya ke main oke oke sekarang di pandemi kayak gini nih Tenny nih Tenny emang lo full full main musik ya lo ya iya emang ke pekerjaan lo di musik banget ya di pandemi gini gimana tuh ya sepi anjing jawabannya langsung to the point sepi sepi dan cara Tenny untuk tetep bertahan nih apalagi Tenny kan kerjanya main musik ya kayak gimana nih caranya untuk tetep bertahan nih sebagai anak musik nih dari Tenny kayak gimana nih mungkin temen-temen lain juga yang emang full main musik di pandemi gini gak banyak job kan kalau Tenny Tenny gimana nih kalau aku sebenarnya kalau mau idealis nih aku gak mau ngajar gitu gak mau ngajar drum oke lo lo ngajar ya karena pandemi jadi ngajar kepepet oke oke oh jadi lo ngajar sekarang ya selain ngajar ngapain lagi Ten ngajar terus aku juga ada jual perintilan-perintilan drum sih lebih ke stick drum oke head drum ada jual juga ear monitornya juga aku jual kayak gitu-gitu sih lumayan membantu lumayan membantu ya sekarang-sekarang katanya sih udah mulai ada job-job ya udah mulai ada sih aman dan cuman apa jobnya udah mulai normal kah atau baru beberapa doang nih kalau yang si Tenny ya sekarang ya udah mulai banyak job kah atau gimana kah udah mulai menuju normal udah mulai menuju normal ya mudah-mudahan kita doain bisa kembali kayak dulu lagi ya apalagi udah vaksin udah keluar juga ya dia kalau bisa ya job-job udah mulai dateng lagi nih kasian anak-anak band kayak gini nih yang yang bener-bener bergantung sama musik ya itu kasian banget men dia emang bener-bener bergantung sama musik kalau dia gak ada panggung ini ya mau penghasilan dari mana gitu kan betul Tenny juga main youtube ya ya ada youtube juga di youtube lo lo lebih banyak apa tuh Tenna lebih banyak drum cam oke karena kalau cover balik lagi kena copyright gitu ya kepotong lagi oh jadi lo drum cam drum cam aja ya lo isi-isi dan apa progresnya nih untuk main media sosial menurut Tenny ya dan gue menanya sama si Tenny lo lebih banyak orang ngelirik lo dari youtube atau dari instagram kah dari instagram oke dari instagram instagram itu lebih cepet ya menurut aku karena kita cuma pake hashtag prof video bisa naik nambah followers view-nya banyak likes-nya banyak jadi orang tahu tapi kalau youtube itu aku gak tau algoritma youtube sih sebenarnya oke untuk cepet naik ke timeline orangnya jadi aku memang lebih ke instagram lu instagram oke men sebelum kita ngobrol lebih dalam lagi nih ini belum 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 ini baru baru permulaan lebih dalam kita oke cobain minum dikit boleh ya bang Adi ya boleh dong bener gak sikat sikat ya gak apa-apa Tenny dikit aja oke kita cobain ini minuman apa bang keras men oke kita minum apa nih bang Adi nih gak tau tuh bang ini fashion vodka ini udah pernah nyobain belum men belum oke ntar coba kita sekarang dong iya kita cobain ini coba kasih tau nih rasanya kayak gimana dikit-dikit aja kemarin gue minum gak bangun sebotol kemarin salah ngajak orang minum kemarin gila kita cobain dikit-dikit aja biar kecis dulu ya oke mantap gimana Ten gimana Ten langsung oke Ten sekarang aktivitasnya lebih ngapain aja nih sekarang nih selain projectan sama Wanda reguleran setelah jalan ya reguler belum ada tapi ganti-gantiin band aja sih biasa drummernya lagi gak bisa atau satu band gak bisa band aku maju gitu tapi regular pastinya belum ada oh lo full band maksudnya lo ngegantiin drummer doang atau lo ngegantiin satu band gitu dua-duanya oke oke kalau drummernya lagi gak bisa aku gantiin tapi kalau satu band gak bisa bandku yang gantiin oke band lo yang mana tuh yang sama Wanda Gray Sarah oke yang full full wanita itu ya oke quiz gak ada dia oh quiz gak ada berarti kita lanjut ngobrol aja gak ada quiz nih Ten kayaknya sponsornya nih kurang nih harus dicari lagi nih sama bangga dia harus nyari lagi nih oke Ten nih ya lo latihan drum itu sehari bisa berapa jam ya enggak gak sampe jam-jam lebih ke 10 menit 15 menit tapi rutin siap hari cukup cukup konsisten yang penting yang penting konsistennya oke boleh share dong apa aja sih yang biasa lo latihan gitu nih biasa rudiment basic single stroke double stroke single paradigal tunggu sebelumnya gue kan gak tau drum ya rudiment itu apa ya maksudnya ya tadi gue sih agak roaming-roaming sih rudiment itu apa ya seperti apa tuh rudiment tuh kayak fingering gitu gak sih ada stick gak ada stick gak coba coba-coba di mana Ten di depan kita kasih lihat ya kita kasih lihat ini ya yang gedenya gedenya dimana men ini itu kan ada dua tuh yang ini gak gak ada lem ini ah ya itu oke coba kita anjir ini niat banget ini men cuman satu ada ada dua oke oke ini aku endorse coba bisa tunjukin dulu tunjukin dulu sticknya nih oke wincent oke gimana Ten latihan kesari anteni ya kita mau lihat ya disini aja nih ya disitu aja boleh misalkan single stroke itu right left right left kanan-kiri 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 doang misalkan gak itu si rudiment itu rudiment rudiment itu semacam semacam si rudiment itu si rudiment itu apa ya maksudnya ya ya latihan tangan gitu serangkaian latihan rangkaian latihan itu namanya si Rudy 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 manusia Rudy oke oke apa aja Ten single stroke single stroke itu right left right left right left gampang lah terus double stroke right right left left right right left left oke dua-dua ya berarti oke terus single paradiddle right left right right left right left left dan itu harus pake tempo juga ya iya pake tempo nah biasanya tempo itu aku mulai dari 80 80 udah nyaman tangan naik 5 85 naik lagi 90 naik lagi naik lagi gitu naiknya 55 aku biasa sampai mentok lo sampai berapa enggak hitungin enggak hitungin ya jadi lagi mau 90 yaudah sticking disitu aja karena aku enggak ngejar speed lebih ke motoriknya aja latihan motoriknya oke ya mau coba kayaknya enggak enggak kayaknya enggak deh oke jadi latihan tenis kesaliannya lebih banyak si Rudy Rudy man itu ya Rudy man sticking sama aku main rhythm juga jadi pakai metronom terus main misalkan rock main aja terus kayak gitu oke 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 itu enggak enggak harus sejam enggak harus berapa lama 10 menit cukup ya menurut tenis 10 menit 15 menit cukup yang penting intinya yang penting konsisten konsisten yang penting ya jadi latihan seorang tenis itu seperti ini teman-teman ya dan ada tips-tips buat teman-teman dari tenis kalau ada misalnya gimana nih yang mau ikutin kayak tenis dari cara untuk menjadi seorang drummer seperti tenis itu gimana sih ada tips-tipsnya gak sih dari tenis untuk menjadi drummer menjadi drummer menjadi drummer harus tahu basicnya basicnya ya contohnya tuh contohnya yang tadi Rudy man tadi oke terus kedua latihan latihan terus perbanyak song list juga oh perbanyak song list ketiga cari link lah istilahnya gitu oke cari link nah kita mau bahas nih cari link kayak gimana sih nih mungkin teman-teman ada yang wah udah bisa main musik udah mencoba cover tapi yang paling penting kan linknya nih kan cari link itu kayak gimana sih kayak si Teni nih kalau aku dari Instagram kan tadi tapi di luar Instagram itu ya temenku lagi main di mana gitu aku samperin terus ada temennya lagi musisi yang lain jadi kenalan jadi ngobrol musisi tuh rata-rata lebih kenongkrong ya menurut aku oke lebih kenongkrong ya jadi nongkrong-nongkrong sama musisi-musisi itu walaupun kita gak gak lagi main ya itu termasuk ya jadi kenalan hmm oke 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 jadi kayak gitu ya Ten ya dari situ itu ya muncul link-linknya lu diajak main perlahan lah tapi perlahan ya pelan-pelan ya eh oke oke pertanyaan-pertanyaan yang 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 seru banget deh pertanyaan deh oke Teni udah punya pacar belum nih agak ke ini ya belok dari musik ya belum oh belum punya pacar masa sih serius fokus dulu dong fokus dulu ngebanding tapi udah pernah pacaran iyalah oke emang aku gak selaku ya gak selaku itu mungkin ada pertanyaan lagi nih dari temen-temen nih yang mau nanya sama Teni nih gimana Bang Andi ada pertanyaan lain Bang Andi oh berarti Teni saat ini belum punya pacar jadi temen-temen yang mau boleh nih boleh DM boleh DM anjir boleh DM promosi ya promosi ya oke Teni gue mau nanya nih Teni kan udah main kemana-mana nih pengalaman suka dukanya deh suka dukanya ya pengalaman buruk atau asiknya nih dari Teni nih apa aja nih boleh diceritain ke temen-temen mungkin pengalaman ini aja ya buruk lah buruknya dulu ya abis buruk baru kita yang ke enak-enak ya kalau enaknya selalu di transfer aja anjir terambut yang penting kair ya embanking kan berhasil itu udah pengalaman baiknya misalnya kalau lihat di handphone embanking masukin rasanya udah itu pengalamannya oke pengalaman yang gak enaknya nih pengalaman gak enaknya aku pernah manggung di Bekasi kebetulan berarti lu bilang Bekasi gak enaknya bukan Bekasinya terus hari itu tuh aku ada manggung dua kali siang dan sore dua-duanya di Bekasi tapi satu Bekasi mana Bekasi mana lah gitu pengalaman agak-agak lumayan jaraknya lumayan dari panggung satu baru lagu kedua itu lagi terik tiba-tiba hujan gede angin hujan-angin terus ya nasib ya main drum selalu di belakang aku ketimpa lah banner itu anjir itu banner gede banget bukan banner yang kecil gitu itu banner yang gede dari ujung ke ujung kan udah jatuh setengah eh udah jatuh dikit lah gitu udah lepas terus aku udah ngeliat aku sambil main aku diem malam kena angin lagi makin turun makin turun jeber aku udah sampe di Tom nih udah disini muka aku udah ketimpa aku 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 masih berusaha anjing lu profesional ada videonya oke oke aku masih sampe udah begini nih masih crash terus gitarisku langsung stop stop ten stop stop udah udah cukup 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 langsung speaker monitor langsung tutup aku langsung dibantu bangun gitu oke pas itu langsung berhenti ya langsung berhenti terus ya aku kan ngiringin orang juga kan ngiringin artis lah gitu terus ya fans-fansnya juga pada kecewa sih karena kita baru dua lagu terus kita langsung harus cabut karena udah gak bisa dilanjutin udah basah semua panggung kita langsung lanjut pergi lagi basah-basahan turun panggung lanjut lagi agir ada lagi pengalaman gak enak gitu apa pernah pernah gak sih main kita mau mau bongkar coba ya pernah gak sih Tendi main drum gitu dan gak dibayar maksudnya awalnya iya kita main gini-gini tapi pas di transfer enggak di transfer atau gimana pernah gak sih untungnya gak pernah untungnya gak pernah drummer idola Tendi kita mau tau drummer idola Tendi di luar dan di dalam yang menginspirasi Tendi untuk main aku kalau drummer luar itu Anika ada drummer cewek juga oke siapa Anika Anika Jerman itu drummernya siapa ya dia memang sendiri sih sering bikin dia juga punya single-single album pengen tuh aku bikin album kayak dia lah instrumen terus kalau di dalam itu Ray Prasetya Axel Axel oh itu aja ya drummer idola si Tendi itu si tadi siapa Tendi Anika Anika dan Axel Ray oke itu ya tiga itu ya yang paling sulit main sama siapa Neteneh pas lagi main drum paling sulit itu Marion Jola oke kenapa tuh boleh diceritain tuh kenapa tuh sulitnya tuh main sama Marion Jola sulitnya karena bukan gak dikasih karena mepet ngabarinnya hamil dua malam dan itu malam aku ada main lagi di luar terus dikasih bahan materi oh aku dari Indomusigram oke aku dari Indomusigram dikasih materi terus besoknya juga aku ada main ada latihan ada main terus dua hari kemudian kan harus main tuh soundchecknya subuh juga jam 4 jam 5 gitu eh jam 5 jam 5 terus mainnya siang jadi aku tuh nguliknya ya tengah malam itu ulang main baru ngulik sampai subuh baru tidur gitu oke pagi-pagi langsung hamil satu pun itu aku tidur jam 3 jam 3 tidur jam 4 bangun pergi soundcheck jam 5 tuh soundcheck jam 5 terus pulang lagu pusingan udah pusing ngulik kan ada yang belum selesai lagunya masih ada satu lagu belum aku catet jadi mainnya itu standbook disini 5 lagu 6 lagu kertas semua ini 5-6 main lihat begininya aja cuman emang gitu ya saat kita udah memilih jadi season player harus profesional ya mau gimana pun kalau lo udah ngambil nih misalnya ngambil job ya lo harus profesional ngulik bener-bener dikulik oke terus paling jauh main dimana nih tenin paling jauh malaysia kali ya wow pernah keluar juga ya malaysia aja malaysia anjir keren banget ini ya sama siapa tuh ten kalau boleh tahu kebetulan sama band temenku sih jadi launching album terus aku diminta bantu kemalaysia kemalaysia SMA anjir SMA oke paling jauh tenin main sampai keluar negeri main kita main masih di dalam-dalam sini doang dia udah keluar negeri gila keren banget genre paling sulit dimainin nih untuk seorang tenin apa nih genre paling sulit jazz tapi aku suka aku suka jazz tapi susah gitu ya oke oke jazz dangdut juga awalnya susah tuntutan pekerjaan oke tuntutan pekerjaan dangdut hajar hajar semua oke paling susah jazz paling susah jazz rock metal gitu karena aku gak bisa main double pedal oh lo gak bisa main double pedal single pedal oke serius susah belajarnya dan si teni paling suka main apa atau yang paling yang paling gacornya main aliran apa nih genre apa nih aku suka ya pop lah standar pop rnb funk itu sih oke yang itu yang sering teni mainin iya yang sering hal yang belum pernah tercapai nih dalam bermain drum apa nih untuk seorang teni pengen main drum lagi di luar negeri jadi bawa musik lu sampai luar negeri karya sendiri karya sendiri karya sendiri dan si teni juga udah mau ngebentuk kan ngebentuk sama si wanda tadi itu akhirnya lu mainin karya sendiri itu pertama kali atau sebelumnya lu udah pernah apa sih main pake karya sendiri kan yang kita tau kan teni lebih banyak ngiringin orang ya atau nge cover ya kalau karya lebih ke band sih ada band tapi udah bubar oh sebelumnya ada juga ya sebelumnya ada oke dan sekarang-sekarang ini lagi membentuk lagi ya itu bener-bener bawain karya sendiri ya ya betul oke ten sebelumnya ceritik dikit ya dikit aja gila sih ini teni orang yang paling berpengaruh nih di karirnya teni itu siapa sih boleh diceritain gak dikit yang pasti orang tua dong pertama orang tua karena yang support dari awal aku di lesson juga belajar terus dibeliin drum juga oke orang tua dan orang yang berpengaruh nih dalam karirnya nih sekarang nih mungkin awalnya nih gara-gara diajak sama ini akhirnya lu jadi kemana-mana gitu awalnya karena si Sarah itu yang DM Sarah itu ya Sarah DM dan ya band aku Lady Intons itu jadi banyak yang kenal karena band itu oh jadi itu pembuka jalan banget ya si Sarah itu ya terus ada gak sih set drum yang paling aneh nih yang si teni pernah mainin Manggung Manggung kan Manggung lu gak selalu bawa drum ya pasti ya ada gak sih drum yang anjir pas dateng ini drumnya aneh nih begini-begini atau snare-nya dimana itunya dimana ada gak sih ada jadi Manggung di depok ya kalau gak salah jadi pas dateng kita gak pake soundcheck langsung aja naik karena ada kru juga kan jadi udah tapi aku gak bawa kru band jadi yang settingin gitar, bass, piano drum gak tuh udah dari sana aja dan belum di endorse jadi yaudah pasrahkan oke oke dateng aku mau duduk kan terus drum tuh kadang ada panggungnya sendiri ya naik panggung sendiri gitu kan agak 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 tapi itu sempit banget jadi kick drum udah gak bisa didorong bangku juga udah gak bisa mundur ini udah nempelin di snare ini kayak oke ini gimana mainnya jadi mainnya jinjit gitu karena gak luwes untuk maju kakinya udah jinjit terus snare-nya pendek banget yang besinya udah karatan gitu udah gak bisa dinaikin jadi mainnya begini nih oke pegel banget cuman lu tetep lanjut ya lanjut gila emang profesional banget ya oke ini pertanyaan terakhir nih buat Teni nih pernah gak cedera nih saat main drum atau pas latihan pernah gak sih ngalamin cedera cering sih kalau itu cederanya kayak gimana misalkan ya lecet-lecet aja paling lecet-lecet tangan ya apa kalau cedera yang serius biasa gue suka baca artikel drummer kadang sampai kakinya harus dioperasi atau gak bisa main gitu pernah gak sih oh gak gak sampai separah itu sih oh lu berarti belum pernah ya ngalamin yang kayak gitu-gitu cedera belum yang sampai parah kalau paling tangan pentok biru merah lecet-lecet doang oke kapalan ya si Teni juga udah bawa seperangkat alat ini bawa apa Teni lu Teni bawa drum elektrik oke bawa drum elektrik kita gue mau todong Teni ngejam nih kita mau lihat seberapa jago sih Teni aduh gak lho kita mau todong Teni ngejam ya thank you sekali lagi buat temen-temen yang mau minta diundang siapa lagi nih yang mau kita hadirkan ke sini nih boleh banget komen aja di bawah ini sebisa mungkin nanti kita hadirkan kayak Teni ini waktunya ini susah banget kita udah ngeboking dia dari kapan sorry kak gue gak bisa hari ini gue mau eh kemarin lu ke Pekanbaru ya ke Palangkaraya oh Palangkaraya itu ada apa tuh di Palangkaraya lu main kah ada main juga ada main dan ini apa coaching klinik ya kalau gak salah oh anjir jadi lu juga udah sering juga ya coaching-coaching kliniknya enggak sih itu pertama kali pertama kali tuh dan di luar kota juga ya di luar kota wow keren banget oke silahkan komen aja siapa lagi nih tamu selanjutnya yang mau kita hadirin dan thank you Teni sekali lagi thank you udah sempetin mampir kesini ya siap dan buat temen-temen yang mau tau eh lu main Youtube juga ya main-main jangan lupa subscribe ya channelnya Teni apa Teni? Teni Clemenstein sama kayak nama Instagram Teni? Clemenstein agak susah ya Clemenstein oke oke jangan lupa subscribe Teni juga follow Instagram Teni juga thank you sekali lagi jangan lupa like, comment, and subscribe thank you bye bye bye